Pemirsa pemerintah menyebut meski terjadi sejumlah insiden secara umum penanganan arus mudik dan balik lebaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah angka kecelakaan dan angka korban tewas yang menurun. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran 2024. Evaluasi tersebut termasuk soal infrastruktur seperti tol, lambuhan penyeberangan, hingga armada kereta dan pesawat. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bu Hajir Effendi mengatakan secara umum penanganan arus mudik dan balik mengalami capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikasi capaian tersebut terlihat dari beberapa hal, seperti menurunnya angka kecelakaan dan korban meninggal dunia. Dengan high school dunia ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemuda. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan Ya, meskipun angkanya menurun, setidaknya terdapat dua kecelakaan yang menjadi sorotan karena menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit Pertama adalah kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek pada 8 April lalu yang menewaskan 12 orang Kemudian kecelakaan di kilometer 370 tol Batang Semarang pada 11 April yang menewaskan 7 orang Setelah itu jika di Pulau Jawa, arus mudik dan balik lembaran cenderung lancar dengan didukung infrastruktur tol dan berbagai rekayasa lalu lintas yang disiapkan Lain halnya dengan di Pulau Sumatra Kemacetan setanjang 12 kilometer sempat terjadi di Jalan Raya Lintas Sumatra Kepatih di Jalan Betung, kilometer 58 hingga kilometer 70 Sumatra Selatan Sejumlah pemudik yang terdampak memilih mematikan kendaraan mereka karena tidak ada pergerakan sama sekali Petugas kepolisian yang ditemui di lapangan pun mengaku tak bisa berbuat banyak Kepadatan saat puncak arus mudik juga terjadi di Pelabuhan Merak Banten Antrian panjang kendaraan bahkan menjalar hingga ke Jalan Tol Membludaknya pemudik mobil pribadi yang hendak masuk ke kapal membuat kantong parkir dermaga penuh Kondisi itu mengharuskan polisi memperlakukan buka tutup di jalur Cikwasa Atas Untuk mengetahui lebih jauh evaluasi arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini Kami sudah terhubung dengan curu bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati Selamat sore Mbak Adhita Selamat sore Mbak Stefani Baik Mbak Adhita, kalau secara umum bagaimana evaluasi kementerian perhubungan terhadap arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini? Ya sampai hari ini kami melihat secara umum penanganannya cukup baik ya Ini hasil kolaborasi dan sinergi juga tentunya bersama kementerian dan lembaga terkait serta juga dengan stakeholders Tetapi tetap kita punya catatan-catatan untuk perbaikan ya Termasuk tadi yang sudah disebutkan juga adalah bagaimana jalan tol ini bisa terus kita tingkatkan Dan kelayanannya agar nantinya juga kemacetan yang terjadi meskipun tetap ada itu bisa diure lebih cepat Begitu juga dengan titik krusial yang lain yaitu di penyeberangan Kita tentu akan melakukan evaluasi ya Baik dari aspek infrastrukturnya maupun juga dari sisi operasional penanganannya Bagaimana nanti di tahun depan khususnya kita bisa lebih cepat ya dalam menangani berbagai permasalahan Akibat volume penyeberang yang sangat tinggi Sementara untuk transportasi umum yang lain pada umumnya berjalan cukup baik ya Untuk udara memang ada catatan-catatan tentang keterlambatan khususnya di hari-hari puncak Namun demikian kami juga sudah melihat bahwa maskapai semua melaksanakan SOP-nya Dengan memberikan berbagai kompensasi kepada penumpang Dan juga kami amati belum ada pelanggaran terhadap koridor tarif petas atas untuk penerbangan Sementara untuk laut kami juga melihat bahwa segala sesuatu berjalan lancar Soal cuaca yang kita khawatirkan terbukti juga tidak menjadi aspek yang mengancam keselamatan ya Jadi keselamatan pelayaran juga kami lihat cukup baik tidak ada permasalahan yang berarti Dan yang terakhir soal kereta api ini juga animo masyarakat meningkat luar biasa Namun memang kapasitasnya harus diapui masih terbatas ya Masih sekitar 4 sampai 5 juta Dan ini rasanya harus terus kita coba cari solusi ya Agar demand masyarakat yang tinggi bisa kita layani dengan kapasitas yang mencukupi Demikian Mbak Estefan Ya seperti yang disampaikan Pak Menko tadi bahwa angka kecelakaannya menurun Tapi tentunya kita melihat salah satu yang menjadi sorotan Kecelakaan yang melibatkan travel gelap Apa yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan terkait hal ini Mbak Dita? Ya kalau dilihat secara umum ini kecelakaan yang terjadi di masa mudik Bisa dibilang faktor utamanya memang faktor manusia Karena kelelahan ya Dan ini juga sudah diinvestigasi juga oleh KNKT Dan sudah diumumkan juga oleh pihak kualisian Bahwa memang faktor kelelahan khususnya kelelahan pengemudi ini menjadi faktor yang utama Tetapi kita juga melihat bahwa ada khususnya kecelakaan di kilometer 58 Terkait dengan travel gelap ya Ini sebenarnya ada hubungannya ya dengan kelelahan Karena dengan adanya travel gelap Ini memang kita tidak bisa menjamin gitu aspek keselamatan Karena penyelenggaranya juga bukan yang berlisensi ya Sehingga mereka juga secara sembarangan juga gitu Melakukan pengoperasian sehingga pengemudinya kelelahan Karena sangat panjang dia melayani penumpang ya Ya tentu dalam hal ini travel gelap itu dalam situasi apapun sebenarnya itu elegan Ya jadi tidak boleh beroperasi Dan kalau ada yang beroperasi tentu ada ketentuan yang akan diberlakukan Ada law enforcement Kami tentu bersama kepolisian akan meningkatkan razia kepada travel-travel gelap Mbak Stefani Karena ini juga sebenarnya merusak industri juga ya Sesuatu yang ilegal ini Dan tentu tidak ada proteksi keamanan dan keselamatan bagi para penumpangnya Dan oleh karenanya di satu sisi kami akan law enforcement lebih tegas Di sisi yang lain kami juga mohon masyarakat juga tidak memilih menggunakan travel semacam ini Jadi kita antara kebutuhan dengan apa yang disuplai oleh travel gelap ini Harapannya juga kebutuhannya juga turun gitu Mbak ya Sehingga tidak ada lagi permintaan yang ada dan tentunya travel gelapnya juga diharapkan juga makin berkurang gitu Tapi di sisi lain tentu tadi law enforcement akan kita terapkan secara tegas khususnya dengan melihat kasus-kasus belakangan ini Yang perlu digaris bawahnya bukan hanya pada saat arus mudik dan balik ya Mbak Dita Bahwa masyarakat memang selalu diimbau untuk memilih transportasi umum yang lebih resmi Nah Mbak Dita evaluasi lain terkait dengan antrian di Pelabuhan Merak, Bakahoni dan Ciwandan Ini apa langkah perbaikan dan evaluasi untuk ke depannya? Ya di satu sisi Mbak kami melihat ini satu hal tren yang positif ya Karena berarti masyarakat animonya naik terus dibandingkan tahun lalu untuk perjalanan mudik ini meningkat 56% ya Dan bahwa kemudian banyak yang melakukan penyeberangan itu artinya infrastruktur jalan juga sudah baik Kita lihat di Sumatera khususnya tol sudah tersambung sampai ke daerah-daerah yang mungkin cukup jauh di wilayah selatan dan barat Ini satu hal yang positif ya Dan masyarakat memilih menggunakan kendaraan karena tadi berarti infrastruktur jalannya juga sudah baik Tetapi di sisi lain artinya memang kapasitas pelabuhan memang harus kita tinjau kembali Sebenarnya Merak itu sudah lebih banyak dermaga ya dibandingkan tahun lalu Tahun lalu cuma ada 5 sekarang kita tambah menjadi 7 Namun demikian ternyata itu pun kurang mencukupi ya Sehingga kita memang perlu membagi kepadatan itu dengan pelabuhan yang lain Kalau di Merak ada Ciwandan, kalau di Lampung itu ada pelabuhan panjang Selama ini memang pelabuhan-pelabuhan ini beroperasi secara berbeda ya Dalam arti untuk penumpang sendiri, untuk barang sendiri, kemudian juga panjang Biasanya juga tidak untuk penumpang Nah mungkin ini perlu ditinjau kembali Bagaimana agar pengoperasiannya ini bisa juga digunakan untuk penumpang Khususnya di masa-masa high season ya Seperti di Lebaran atau di Nataru gitu Jadi ini memecah kepadatan Lalu yang ketiga, nah ini yang sangat penting dan butuh partisipasi masyarakat adalah Kita juga harus merubah perilaku kita dalam membeli tiket Tidak lagi secara go show atau di tempat Tetapi sudah ada aplikasi dan platform-platform online Yang ini sebenarnya bisa memudahkan masyarakat dan memudahkan juga untuk pihak operator ya Dalam memberikan layanan karena sudah bisa diprediksi berapa banyak orang yang akan menyebrang gitu Nah ini sesuatu yang saya rasa bisa menjadi pembelajaran Dan betapa pentingnya pembelian online ini Untuk kenyamanan masyarakat maupun juga untuk peningkatan layanan bagi operator Lalu yang keempat Mbak, memang kita akan tinjau kembali tentunya Di saat-saat high season bagaimana mempercepat semua perizinan Termasuk ada surat perintah berlayar Karena kalau tidak ada surat perintah ini memang tidak bisa beroperasi ya Kapalnya tidak bisa melaut gitu Nah ini tentu kita akan tinjau bagaimana agar proses ini bisa lebih cepat Dan tapi tentunya tidak mengurangi aspek keselamatan ya Tetap itu dipercepat tapi kita bisa menjamin keselamatannya Jadi hal-hal semacam itu Mbak yang menjadi evaluasi kami Dan ada hal-hal yang bisa langsung diterapkan nanti di saat normal Tidak harus menunggu mudik Tapi ada juga yang memang itu nanti bisa kita terapkan secara situasional ketika memang high season Nah ini akan kami bahas tentunya bersama kementerian dan lembaga terkait Juga tentunya bersama pemerintah daerah Nah catatan selanjutnya Mbak Dita setelah menyebrang dari pelabuhan Merak Sempat juga terjadi kemacetan panjang di jalur lintas Sumatera Sepertinya memang kalau dari segi infrastruktur kan berbeda ya dengan arus mudik di Pulau Jawa Ini evolusinya seperti apa dari Kementerian Berhubungan? Ya untuk jalur tol ini tentu juga kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR ya Sebagai kementerian yang memang berwenang untuk mengatur jalan tol Sekali lagi ini memang sesuatu yang sebenarnya sudah diprediksi Tetapi ternyata volumenya luar biasa Sehingga kita perlu tentunya siapkan agar jalur tol ini juga khususnya di Sumatera ya Harus dipikirkan juga apakah perlu diterapkan skema rekayasa lalu lintas seperti yang ada di Pulau Jawa Di Pulau Jawa kemarin meskipun padat Namun skema ini harus diakui terbukti ya berhasil bisa mengurek padatan Karena kami tidak bisa membayangkan kalau skema itu tidak diterapkan apa yang terjadi gitu ya Nah di Sumatera ini bisa saja nanti kita juga terapkan hal yang sama Tetapi tentunya harus berdasarkan data ya Seperti di Jawa kemarin, di Transjawa Kami semua perlakuan atau implementasi rekayasa itu berdasarkan data Atau angka berapa banyak volume kendaraan yang lewat Karena pihak operator memang sudah punya ya mesin penghitung seperti ini Yang lalu kami analisis Jika ternyata volume dibandingkan dengan kapasitas itu sudah lebih dari 0,7 Itulah saatnya dilakukan rekayasa Nah untuk tol Sumatera sangat mungkin diberlakukan hal yang sama ya Dengan menggunakan data-data yang ini tentunya bisa menjamin validitas dari skema yang akan kita terapkan Itu mbak evaluasinya dan tentu nanti kita akan koordinasikan ya dengan kementerian terkait Yang jelas dengan catatan-catatan tersebut Tentunya seperti yang disampaikan di awal tadi Kita bersyukur arus mudik dan arus balik tahun ini bisa berjalan dengan lancar Terima kasih mbak Adita Irawati, jurubicara kementerian perhubungan Sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore Selamat sore